Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari SG untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang skema radio FM oke teman-teman disini ada radio FM tuner ya dan disini ada modulnya juga jadi saya bagikan skemanya ini tujuannya adalah untuk teman-teman yang mau merakit radio FM tuner menggunakan PCB kosongan atau PCB yang belum ada lubang-lubangnya seperti ini belum ada lubang komponennya maksud saya oke untuk skemanya teman-teman kita langsung saja ke gambarnya ya jadi disini saya sudah buatkan gambar jadi seperti ini untuk tampilan gambar skemanya disini radio FM tuner ini menggunakan IC yaitu dengan seri LA 1260 yang terdiri dari 16 kaki oke selanjutnya untuk proses perakitan menggunakan PCB kosongan teman-teman jadi untuk pemasangannya seperti ini untuk kabel maksud saya untuk kaki nomor 3 dan nomor 4 LA 1260 ini kita jumper seperti ini ya kita jumper jadi disini kita hubungkan dengan PCB yaitu arahnya ke negatif seperti ini ini ke negatif teman-teman ya saya kasih bunderan oke ini negatif kemudian untuk kaki-kaki yang lainnya disini dari 1, 2 sampai ke 8 ya kecuali 3, 4 ini tidak digunakan yang digunakan hanya kaki nomor 3 dan 4 dari LA 1260 sebagai negatif oke negatif oke selanjutnya untuk kaki nomor 9 dapat di kapasitor tantalum ya disini ada kakinya 3 dan untuk kaki tengahnya disini adalah negatif juga seperti ini selanjutnya di kaki nomor 10 disini ada kapasitor kramik dengan ukuran 1,5 mikro kita hubungkan seperti ini kemudian ini juga ke negatif dengan seri 1, 5, 3 oke selanjutnya di kaki nomor 11 disini ada kapasitor kramik juga kita hubungkan kemudian kaki satunya dapat di negatif juga dengan seri 1, 5, 3 juga oke selanjutnya ke kaki nomor 12 kaki nomor 12 disini kita hubungkan dengan negatif atau ground ya seperti ini dapat di ground dan juga dapat di kapasitor ya kapasitor yang ini jadi ini kapasitor yang negatif kita tarik kesini oke ini adalah negatif kemudian positifnya ke arah resistor untuk kapasitornya ukurannya adalah 400 maksud saya 47 mikro farad 47 mikro farad kemudian 35 volt bisa juga menggunakan 25 volt oke untuk selanjutnya ukuran daripada resistor ini adalah 100 ohm 100 OHM oke 100 ohm selanjutnya disini ditambahkan dioda dioda bisa pakai in 4007 kemudian jalur ini adalah jalur supply supply 12 volt oke jalur supply seperti ini selanjutnya disini ada resistor lagi kemudian disini ada dioda zener oke lalu kita hubungkan seperti ini untuk ukuran resistor yang ini adalah 300 ohm dan ini adalah zener 12 volt dan zener ini ke negatif atau ground selanjutnya disini ada kapasitor untuk kapasitor yang positif kita tarik ke sini positif ya kemudian untuk bagian negatifnya ke ground juga ke pcb kosongan seperti ini dan kapasitornya sama ya ukurannya 47 mikro farad 35 volt oke semoga cukup jelas selanjutnya kita ke kaki nomor 13 yang ini jadi kaki nomor 13 ini kita tarik ke pengatur frekuensi ini disini ada kaki kaki dan disini ada kaki tengah jadi dari IC LA1260 nomor 13 kita tarik ke sini ke arah kaki tengah pengatur frekuensi kemudian disini ada resistor ini juga kita hubungkan dengan nomor 13 untuk ukuran resistor disini menggunakan 30 ohm 30 ohm ya oke selanjutnya di bagian frekuensi ini juga ada kaki-kaki disini disini juga ada yang ada kaki tengahnya disampingnya ini ke resistor dan untuk yang bagian kanan kiri ini adalah ke ground ini juga ke ground oke sama juga disini juga ke ground seperti ini selanjutnya dari kaki yang ini kita tarik ke nomor 14 teman-teman ya kita sekarang ke arah 14 14 kita tarik kesini dapat di kaki yang pojok ini yang arah resistor 30 ohm kemudian disini ada dua buah kapasitor keramik seperti ini untuk kapasitor keramik yang ini arahnya juga ke ground untuk PCB kosongan dan ukuran kapasitor keramik yang ini adalah 473 473 oke selanjutnya disini juga ada kapasitor keramik arahnya ke elko yang positif untuk kapasitor keramik yang ini ukurannya adalah 153 oke kemudian dari nomor 14 ini jalurnya juga kita tarik teman-teman ya kita tarik kesini melompat ke arah resistor 100 ohm ini bagian positif negatif semoga cukup jelas ini untuk PCB kosongan sangat mudah ini rangkaian ini selanjutnya sekarang kita ke arah angka 15 ya pin 15 dari LA 1260 kita tarik kesini teman-teman ke arah lampu led indikator yang bagian negatif kemudian positifnya dapat di resistor kita beri supply 12V oke kita beri supply 12V dan negatifnya dapat di 15 selanjutnya untuk dari kapasitor ini yang negatif ya yang negatif dapat di resistor seperti ini dan ukuran resistornya adalah 2 kg mohon maaf yang atas ini resistornya ukuran 1 kg dan yang bawahnya ini adalah ukuran 2 kg ohm selanjutnya dari nomor 16 kita tarik ya kita tarik kesini melompat kita tarik melompat lagi arahnya ke resistor ini dari resistor ini ukurannya adalah 55 kg ohm oke seperti ini kemudian dari jalur resistor yang 2 kg ini kita keluarkan ya kita kasih bengkok seperti ini 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 adalah untuk output plus output plus arah ke power oke seperti ini kemudian negatifnya bebas lah ya bebas dari PCB seperti ini ini ke power to power oke selanjutnya dari resistor 55 kg ini arahnya adalah ke sini teman-teman oke ke pin nomor 6 dari tuner oke ke pin nomor 6 dari tuner seperti ini yaitu nomor 6 adalah ATC kemudian nomor 5 ini kosong tidak kita gunakan kemudian nomor 4 ini adalah ke negatif seperti ini nomor 4 ke jalur negatif selanjutnya kita ke nomor 3 3 adalah ke input teman-teman ya 3 ke input kita tarik ke sini jadi inputnya dapat di kapasitor tantalum ini yang kaki tiga kita tarik ke sini oke jadi inputnya dari kapasitor tantalum ini oke teman-teman untuk serinya maaf saya tadi belum jelaskan ya L107A oke L107A oke selanjutnya yang belum adalah nomor 2 nomor 2 adalah jalur B plus oke teman-teman jalur positif ini B plus ini adalah jalur positif oke kita tarik ke sini ini kita tarik ke sini lalu terhubung dengan ini teman-teman ke sini ini adalah jalur plus ini plusnya ya oke jalur positif kemudian nomor 1 disini sudah ada keterangannya adalah ANT ini adalah ke arah antena seperti ini ini ke antena saya kasih kayak gini ya oke ini adalah ke antena ANT oke jadi seperti ini skemanya teman-teman skema radio tuner seperti ini semoga cukup jelas dan untuk yang mau tanya-tanya bisa mengisi kolom komentar sekian dari saya Ari SG dan saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati